BAB 3866-3870 Saat ini, Leng Ling Ling tidak berhenti. Dia menggerakkan tubuhnya langsung untuk membantu Yefu. Leng Ling Ling, itu kamu. Suara kekecawaan jiwa terdengar. Jiwa itu gelap. Kamu tidak menyangka aku tidak mati. Di sekitar Leng Ling Ling, nafas dingin keluar. Dan tangisan terdengar. Hari ini aku menginginkan hidupmu. Bum. Di atas langit, perang menderu dan sangat berfluktuasi. Tak lama kemudian, pertempuran meredah. Kedua sosok itu perlahan-lahan turun pada saat ini. Perhatikan baik-baik, itu Yefu dan Leng Ling Ling. Di mana jiwanya. Saat ini, Kamu Yi membantu Muyun dan maju ke depan. Melarikan diri. Yefu terengah-engah saat ini. Jelas sekali. Bertarung dengan jiwa gelap memberikan banyak tekanan padanya. Bajingan ini berlari sangat cepat. Jika dia tidak lari, kita akan mendapat masalah. Kata Leng Ling Ling. Aku dikejar dan dibunuh. Dikejar. Leng Ling Ling lalu berkata, ini bukan tempat untuk ngobrol. Ayo pergi dulu. Empat orang saat ini. Sosok itu menghilang di tempatnya. Reruntuhan Suci Siawyao memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Ketujuh kelompok etnis tersebut menempati seluruh wilayah dan kota penting. Ada berbagai macam bentang alam di reruntuhan Suci Siawyao. Seperti gunung, sungai, gurun, dan padang rumput. Saat ini, keempat orang itu berada di dalam sebuah baskom. Di ketinggian cekungan tumbuh pohon-pohon besar. Saat ini, keempat orang itu bersembunyi di batang pohon besar dan duduk di tanah. Saudari Ling Ling, apa yang terjadi? Yeyi berkata, ku dengar kamu dikejar dan dibunuh oleh jiwa dan keberadaanmu tidak diketahui. Kami mengira kamu dibunuh. Petik 2, bocah bau, apa kamu ingin aku mati? Tentu saja tidak. Ling 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 membuka mulutnya. Memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak sebelumnya. Muyun berkata sambil tersenyum, aku membawamu dalam perjalanan untuk menyelamatkan hidupmu. Hari ini kamu menyelamatkanku, tapi aku tidak punya batu surgawi untuk mempekerjakanmu. Ling 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 tersenyum dan tidak banyak bicara. Apakah kalian saling kenal? Saat ini, Ling 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 menceritakan semua cerita sebelumnya. Yeyi memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, Anak baik, cukup kebenaran. Yefu memandang Ling 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 dan berkata, Ling Ling, apa yang terjadi ketika kamu mengatakan kamu dikejar dan dibunuh? Saya beristirahat di Istana Kuno dan dipromosikan menjadi Tong Tianjing. Sayangnya, saya bertemu Jun Ruolan dari keluarga Jun dan Nangong Jun dari keluarga Nangong. Yefu dan Yeyi tercengang saat mengatakan ini. Aku mendapat harta karun. Kedua orang ini tidak memberi tahu para tetua di keluarga, tetapi membawa orang dan mengejarku sepanjang waktu. Mendengar ini, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi besar kepala. Ada cukup kekuatan di reruntuhan suci Xiao Yao, tapi ini benar-benar kacau. Yefu dan Yeyi dikejar dan dibunuh oleh Klan Jiwa dan Fei Huang Senzong. Ling Ling Ling, Tianjiao dari Istana Bing Shen, dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Jun dan keluarga Nangong. Sekarang, selain fakta bahwa Klan Tuoba meninggal dan Tianjiao dibunuh oleh orang-orang Fei Huang Senzong, Klan Tuoba tidak akan melakukannya. Berhenti. Sisi baiknya, reruntuhan suci Xiao Yao adalah fondasi dari tujuh keluarga. Namun kenyataannya, yang baik dan yang buruk bercampur di sini, dan susunan transmisi ada di mana-mana. Ini cukup kacau. Jika saya menunda terlalu lama sekarang, saya khawatir sekelompok orang akan menyusul lagi. Mendengar ini, Yefu berkata dengan getir, bajingan ini benar-benar semakin berani dan sembrono. Dulu, kalian semua berada di rumah kaca dan dilindungi oleh tetua keluarga. Tentu saja, kalian tidak berani melakukan apapun. Kali ini kalian dipisahkan, kalian lepaskan. Muyun berkata sambil tersenyum, namun, ini juga semacam pertumbuhan. Kata-kata Muyun bagus, tapi pengetahuan kita kurang. Yefu menghela nafas. Muyun, leng-ling-ling memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, jadi namamu Muyun. Lebih dari itu, Yeyi tertawa dan berkata, orang ini juga mengatakan bahwa dia adalah putra kakak iparku. Begitu dia mengatakan ini, leng-ling menatap Muyun dengan mata aneh. Tidak heran kamu bertanya padaku tentang Mingyueksin dan Kin Mengyao sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang dari Istana S muncul di dunia manusia dan membawa pergi Mingyueksin dan Kin Mengyao. Namun, Istana S tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat memprovokasi dua orang yang mereka bawa kembali. Mingyueksin awalnya adalah dewa air. Dia tidak tinggal lama di Istana S. Dia langsung pergi dan kembali ke surga ketujuh untuk menjadi kepala keluarga Aquarium. Ini bukannya tanpa kekuatan. Kin Mengyao, keluarga Phoenix, putri kepala keluarga Binghuang, dibawa pergi langsung oleh keluarga Binghuang, yang membuat Istana Bingxian kehilangan kesabaran. Hei, saudari Ling-ling, apa kamu tidak percaya? Saya percaya itu, Ling-ling-ling berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa Muyun, putra Kaisar Ilahi, menimbulkan sensasi besar di surga ketujuh, dan kemudian menghilang. Tidak ada berita di surga ketujuh. Saya tidak bisa mengatakan itu adalah reruntuhan suci Xiaoyau. Ling-ling-ling memandang Yefu dan Yeyi dan berkata sambil tersenyum, Pada masa itu, Kaisar Xiaoyau jatuh. Dia tidak mempercayakan reruntuhan suci Xiaoyau kepada mantan Kaisar. Dalam analisis terakhir, reruntuhan suci Xiaoyau adalah milik Mukinyu, bukan milik keluarga Yemu. Muyun datang ke reruntuhan suci Xiaoyau, masuk akal untuk mengambil kembali barang-barang ayahnya. Begitu ucapan ini keluar, Kamufu dan Kamuyi tersenyum canggung. Kakek benar-benar mempercayakan reruntuhan suci Xiaoyau kepada paman kecilnya. Kedengarannya sangat aneh untuk tidak memberi dirimu tiga putra tetapi memberikan dirimu satu-satunya menantu laki-laki. Namun, keluarga Ye tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, Mukinyu dikenal sebagai kepala dewa dan kaisar pada saat itu. Dia kuat dan hanya dapat memenuhi syarat untuk duduk di reruntuhan suci Xiaoyau. Jika kemudian sembilan kaisar belum bergandengan tangan untuk berurusan dengan kaisar manusia dan kaisar king, reruntuhan suci Xiaoyau saat ini tidak akan seperti ini. Namun, ketika Anda datang ke reruntuhan suci Xiaoyau, saya khawatir klan Ye tidak dapat membantu Anda. Leng, Lingling memandang Muyun dan kemudian berkata, mengapa kamu tidak pergi ke keluarga Binghuang? Istri Anda sekarang adalah penanggung jawab kekuasaan keluarga Binghuang. Dikatakan bahwa dia telah mencapai wilayah Fengtian dan memenangkan dukungan populer di keluarga Binghuang. Segel surga, dominasi puncak, bakat kin Mengyao hanya dapat dijelaskan oleh Muyun dalam satu kalimat, sangat mengerikan. Putri Phoenix S. diatur oleh ayahnya ke kota Bayun kecil, tapi dia tumbuh selangkah demi selangkah, dan bakat serta kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar menghancurkannya. Di antara sembilan wanita, satu-satunya yang bisa menandingi mereka adalah Mingyueksin. Di reruntuhan suci Xiaoyau hari ini ada kekacauan. Tiga kaisar tidak ada, dan keluarga Ye dibenci. Leng-Ling-Ling kemudian berkata, kali ini aku selalu merasa ada yang tidak beres. Yefu dan Yeyi juga mengangguk. Kalian bertiga terluka parah. Kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan menunggu beritanya. Petik dua. Ya, penantian ini adalah tiga bulan. Tiga bulan kemudian, Ling Dingin yang keluar dan kembali membawa banyak berita. Lan Tuoba mengirim Tuoba Suan, orang kuat yang melelehkan surga, untuk bertemu dengan sesepu. Mahuo dari Fei Huang Senzong dan membunuh Mahuo. Petik dua. Dikatakan bahwa sesepu Masuan dan sesepu Mayan dari Fei Huang Senzong juga marah dan membunuh banyak orang dari keluarga Tuoba. Petik dua. Dikatakan bahwa klan jiwa juga datang ke Rong Tianjing lagi untuk menyelidiki pembunuhan gunung meteorit jiwa dan lainnya di istana kuno terakhir kali. Tiga berita itu luar biasa. Apakah penduduk Fei Huang Senzong gila? Ye Fu tidak bisa menahan diri untuk berkata, bahkan jika Fei Huang Senzong lebih kuat dari klan Tuoba, tempat ini, bagaimanapun juga, adalah reruntuhan suci Xiao Yao, tapi wilayah klan Tuoba. Sekarang di luar berantakan, dan kita tidak bisa bersembunyi di sini. Leng Ling Ling berkata, pergi dari sini, cari peluang dan kembali ke kota Xiao Yao. Ya, bagus. Keempatnya mengambil keputusan dan siap untuk memulai satu demi satu. Dalam tiga bulan, Muyun menyerap energi dan semangat dari tiga tuan, memulihkan trauma internal, dan akhirnya menerobos batas jalan 50 meter untuk mencapai lima tingkat surga yang mencair. Meninggalkan Baskom, keempat orang itu tidak pergi jauh-jauh ke area tengah reruntuhan suci Xiao Yao, melainkan melakukan tujuh putaran dan delapan putaran. Sepanjang perjalanan, keempatnya tidak menemui masalah apapun. Pada hari ini, mereka berempat datang ke sebuah kota kecil, berhenti satu demi satu dan memasuki kota. Selama kurun waktu ini, mereka hampir terisolasi dari dunia. Mereka merasa jauh lebih baik ketika bertemu orang lagi. Keempatnya memasuki kota, menemukan sebuah restoran dan memasuki ruangan yang elegan. Akhirnya mereka merasa lega, sangat menyenangkan bisa keluar kali ini. Yeyi meminum segelas anggur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, hanya saja dia selalu menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Yefu tertawa dan memarahi, adalah baik untuk mempertahankan hidupmu. Jangan berada di sini. Juga, keempatnya mengobrol saat itu. Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar di kota kecil. Dengan suara gemuruh, jeritan dan ratapan terdengar di kota kecil. Dan pada saat ini, sebuah teriakan menyebar. Masuan, mati. Suara tangisan yang nyaring, seolah-olah karena amarah, tersapu, menakutkan. Itu Tuobasuan. Wajah dinginnya berubah. Keempat orang tersebut secara khusus memilih kota kecil dan ingin masuk untuk melihat apakah mereka dapat menanyakan berita apapun. Hasilnya, mereka bertemu Tuobasuan. Kebetulan sekali, Tuobasuan, teriakan lain terdengar pada saat ini. Itu hanya membunuh kalian berdua orang Tuoba yang berada di surga. Penatua Mahuo sudah mati. Kalian orang Tuoba, jangan maju sedikitpun. Semuanya harus diukur. Saat suara ini terdengar, Muyun, Yefu dan Yeyi tiba-tiba mengubah wajah mereka. Masuan, itu benar-benar Masuan. Saat ini, keempatnya sedang tidak berminat untuk makan. Mereka datang ke jendela dan melihat keluar jendela dengan hati-hati. Saya dapat melihat keduanya berlawanan di udara di atas kota kecil. Di pihak mereka, ada lebih dari selusin sosok yang berdiri masing-masing. Muyun juga melihat sosok seorang kenalan. Zong Yeyi NGS HUO. Orang ini masih hidup. Saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan dengan momentum yang besar. Apakah kamu menginginkan wajah? Uo Basuan, yang bertubuh besar, melotot marah dan berteriak. Memang benar Mahuo meninggal, tapi kalian dari Fei Huang Senzong telah membunuh lebih dari selusin tuan dari klan Tuoba kami dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana Anda menghitungnya? Akun. Kami akan mundur, tetapi mereka menghentikan kami untuk pergi. Bagaimana menurut Anda? Apa yang harus kukatakan? Menurutku kalian semua pantas mati. Uo, Ba dan Suan melangkah keluar dengan momentum yang kuat. Bahkan jika Muyun berada beberapa kilometer jauhnya, dia, merasa pikiran dan jiwanya harus benar-benar terkejut dan tertekan. Ini mengerikan. Muyun mau tidak mau berkata. Dapat dikatakan bahwa penguasa alam Rongtian telah melangkah ke tingkat Rongtian yang sebenarnya. Jalan utama lebih dari 500 meter dan lebih dari 100 meter. Tetapi sangat berbeda dengan jalan utama. Lenglingling berkata dengan serius, terutama ketika kita mencapai 3 tingkat Rongtian dan mendominasi jalan sejauh lebih dari 1000 kilometer. Ini juga merupakan transformasi bagi Rongtian. Keduanya harusnya berada di luar kilometer avenue. Saat ini, Tuo Baksuan dan Masuan berdiri terpisah dan hanya mengucapkan tiga kata. Tuo Baksuan langsung melangkah keluar dan membunuh serta memaksa Masuan. Jelas sekali, Tuo Baksuan tidak ingin berperang di kota kecil, tetapi terus mendorong Masuan kembali. Dua alam Rongtian yang kuat sepertinya menahan langit dan bumi di kejauhan. Lan Tuoba lainnya dan Fei Huang Senzong juga menyusul satu demi satu. Baik untuk pergi, Yeyi menepuk dadanya dan tersentak. Sungguh, beruntung bertemu mereka di sini. Boom, jauh sekali. Di ujung langit, masih ada gelombang susulan yang mengejutkan saat ini. Ayo cepat, Yeyi membuka mulutnya dan berkata, Masuan ini, Tuo Baksuan, bertarung dengan baik. Kita tidak punya waktu untuk mengurus kita. Kita bisa mundur. Saat ini, Mu Yun membuang muka dan merenung. Apa masalahnya? Setelah dikejar dan dibunuh sepanjang jalan, kamu harus tahu kenapa. Kata Mu Yun saat ini. Yefu dan Leng Ling Ling juga sedang berpikir saat ini. Level Rongtianjing memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa hal rahasia. Leng Ling Ling berkata, Namun, bahkan jika kita bertemu dengan orang kuat di Rongtianjing yang hanya memiliki satu nafas, kita mungkin terbunuh oleh gempa bumi. Kata Mu Yun, Kalau begitu, kita akan menemukan seorang ahli yang bisa menghubungkan surga. Begitu ucapan ini keluar, kedua wanita itu tidak tahu kenapa. Mu Yun berkata, Terakhir kali aku mengejar kita bersama orang-orang. Untuk pertama kalinya, Zong Hong meninggal dan Majun meninggal. Untuk kedua kalinya, orang-orang yang mengikutinya juga mati. Tetapi hingga saat ini, Mas Wan masih membawanya. Petik 2. Meskipun orang ini tidak berguna, identitasnya tidak sederhana. Dia mungkin tidak mengetahui beberapa hal. Kita berempat, cari peluang dan tangkap dia. Mungkin kita bisa mendapat kabar. Begitu kata-kata ini keluar, Kamu Fu dan Leng Ling Ling sama-sama terlihat sangat bersemangat. Sampai saat ini mereka memang tidak mau bingung dan pergi begitu saja. Anda harus tahu apa yang terjadi kali ini. Bukan. Kalau begitu, seperti yang kamu katakan. Dengan dingin mengangguk. Bagus. Ye Fu juga mengangguk. Ye Ye tampak tertekan dan berkata, Ini juga. Terlalu apa? Siap. Ayo pergi. Jadi begitu. Keempatnya meninggalkan restoran dan menuju keluar kota. Saat ini, banyak orang di kota kecil yang juga ikut keluar untuk menyaksikan kemeriahannya. Namun, mereka yang belum mencapai level mendominasi lingkungan hanya bisa bersembunyi di kejauhan satu per satu dan tidak berani mendekat. Saat mereka bertarung pada level mendominasi lingkungan, jika mendekat berarti mencari kematian. Muyun empat orang mengejar ke arah depan. Setelah ratusan mil, sebuah gunung muncul di depan. Saat ini, suara gemuruh terdengar di gunung. Raungan yang kuat membuat nafas berdebar-debar pada saat itu. Dan di atas langit, pertarungan antara dua orang kuat di langit sangatlah mengerikan. Fluktuasi seperti itu sungguh membuat jantung berdebar-debar. Hati-hati. Muyun berkata, kami hanya mencari Zong Yei NGS HUO. Jika dia tidak mengetahuinya dan langsung membunuhnya, kami akan segera melarikan diri. Muyun juga memahami bahwa kekuatan Rong Tianjing berada di luar jangkauan empat orang. Saat ini, Zong Yei NGS HUO itu juga terhubung ke surga, tetapi kekuatannya sebenarnya tidak terlalu bagus. Yefu dan Lengling bekerja sama untuk menaklukkan Zong Yei NGS HUO, yang seharusnya tidak menjadi masalah. Di sana, pada saat ini, Kamuyi tiba-tiba berkata, saat ini, Zong Yei NGS HUO sedang menghadapi pengepungan dan pembunuhan dua prajurit Tong Tianjing berkebangsaan Tuoba. Situasinya dalam bahaya. Lihatlah kalian berdua. Muyun berkata pada saat ini, kita harus cepat. Meskipun lusinan orang ini bertarung dalam kekacauan, pasti ada yang salah setelah penundaan yang lama. Ya, Yefu dan Lengling-ling menghilang dalam sekejap. Muyun dan Yei NGS HUO berada jauh saat ini, melihat situasi di lapangan. Kekuatan Tuoba Suan sangat kuat, dan daya ledaknya bahkan lebih menakjubkan. Di tengah udara, kedua Rong Tianjing bertempur dan menghancurkan seluruh langit dan bumi dalam jarak 100 mil. Kekosongan itu tampak terkoyak, langit dan bumi seakan terbalik. Pada saat ini, Muyun benar-benar merasakan mengapa mengintegrasikan surga ke dalam wilayah dominan merupakan titik balik lainnya. Jika kedua orang tersebut merentangkan tangan dan bertempur di kawasan tersebut serta berpindah posisi, mereka khawatir tanah dengan radius ribuan mil tersebut dapat dikalahkan abis-habisan oleh kedua orang tersebut dan mengubah bentuk lahan. Boom! Raungan keras terdengar, dan pertarungan antara Tuoba Suan dan Masuan berfluktuasi dan jatuh ke tanah pada saat itu. Hanya pegunungan yang benar-benar retak saat ini. Pada saat ini, beberapa murid Watianjing meninggal mendadak. Gempa susulan bukanlah hal yang dapat ditanggung oleh Watianjing. Dan tak lama kemudian, dua sosok kembali. Saudari Lingling, Yeyi sekarang membuka mulutnya. Pergi, Yefu dan Lenglingling bergegas pergi dengan satu orang dan empat sosok. Mereka berempat hanya berhenti ketika mereka berlari ribuan mil jauhnya. Saat ini, Yefu dan Lenglingling meninggalkan sosok bersama. Dengan mata tertuju, itu adalah Zong Yei NGSHUO. Namun, saat ini, tubuh Zong Yei NGSHUO hangus, dan udaranya seputih per rambut. Mengapa ini sangat menyedihkan? Yeyi bertanya-tanya, nasib buruk baginya. Lenglingling berkata, Segera setelah kami sampai di sana, orang ini terkena dampak pertempuran antara Tuobaksuan dan Masuan. Jadinya seperti ini. Begitu dia mengatakan ini, Muyun juga terlihat aneh. Orang ini hanya punya satu nafas tersisa. Jika dia jatuh ke tangan kita, aku khawatir dia tahu dia tidak bisa hidup. Aku khawatir tidak ada hasil dari interogasi. Lenglingling langsung berkata, Tidak perlu diinterogasi. Saya menggunakan metode rahasia untuk memeriksa ingatan jiwanya. Kata Lenglingling sambil telapak tangan mencuat. Suara klik terdengar. Dan ada ampas es di permukaan tubuh Zong Yei NGSHUO. Kristal es menutupi tubuhnya. Wajah Lenglingling menjadi pucat saat ini. Secara acak, kepala Zong Yei NGSHUO menunjukkan gambar. Istana es, sebagai istana kelas satu di dunia, tentu saja memiliki banyak rahasia. Yefu berkata dengan santai saat ini. Ketiganya menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, muncul gambar yang ingin dilihat ketiganya. Itu adalah perkataan Mas Wan dengan beberapa orang di sekitarnya saat itu. Mengejar Yefu dan Yei hanya untuk melihat apakah ketiga kaisar akan kembali ke plan Yei. Jika dua orang meninggal, keluarga Yei akan marah. Dan ketiga kaisar benar-benar ada di keluarga Yei, tidak mungkin untuk tidak melapor. Jika ketiga kaisar tidak keluar, mereka benar-benar tidak kembali. Pada saat itu, Fei Huang Sen Zong dan klan jiwa akan langsung menghancurkan klan Yei. Jika tiga kaisar ada di sana, kita membutuhkan bantuan gerbang Sen Suan Langit dan Bumi Kaisar Suan dan klan Tulang. Petik 2. Kehancuran klan Yei dan enam suku di reruntuhan suci. Xiao Yao secara alami akan menyebabkan kekacauan. Saat itu, biarkan mereka terus berjuang. Kita hanya bisa menjadi sumbunya sampai akhirnya kita bisa membereskan kekacauan itu. Kata-kata tetua masuan muncul kembali kata demi kata. Saat ini, Kamu Fu dan Kamu Yi menjadi pucat. Fei Huang Sen Zong, ingin menghancurkan klan Yei kita. Ucapan itu sungguh mengerikan. Bahkan jika klan Yei tidak lagi sama seperti sebelumnya, itu pasti yang terkuat dari tujuh keluarga di seluruh reruntuhan suci Xiao Yao. Fei Huang Sen Zong adalah kekuatan kelas satu yang dipimpin oleh Teng Fei, Kaisar Langit Kedelapan. Di surga kedelapan, dua kekuatan kelas satu yang paling terkenal adalah Fei Huang Sen Zong dan klan jiwa. Keduanya adalah kerjasama. Jika kita bergandengan tangan kali ini, kita akan memasuki reruntuhan suci Xiao Yao dari susunan transmisi dan menyerang klan Yei klan. Yei, aku benar-benar tidak tahan. Sekutu klan kamu. Sejak kaisar surga menembak, dia tidak dapat memikirkannya. Misalnya, Istana S, keluarga naga pengguncang laut, dan keluarga naga Tai Guyan, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu keluarga Yei saat itu. Enam keluarga lainnya akan membakar Gao Xiang jika mereka tidak melakukan intervensi saat itu. Saat ini, Kamufu dan Kamuyi terlihat jelek. Leng-ling-ling berhenti saat itu, terengah-engah, duduk dan memulihkan napas. Muyun berada di samping dan tidak berbicara. Sekarang, dia hanya ingin mengucapkan dua kata, Sial. Awalnya, saya datang ke reruntuhan suci Xiao Yao dengan harapan bisa kembali ke kewarga negara An Yei. Dengan kekuatan kewarga negara An Yei, saya meletakkan wilayah di reruntuhan suci Xiao Yao dan secara bertahap berkomplot melawan enam keluarga. Tapi saya belum memulainya. Selain itu, ini bukan hanya sekte dewa terbang dan klan jiwa di surga ke-8. Kemungkinan besar ada gerbang sensuan dan klan tulang di surga ke-5. Empat balapan pasukan kelas 1 teratas untuk menghadapi klan Yei. Muyun benar-benar tidak bisa berkata-kata saat ini. Saat ini, Yefu dan Yei juga ketakutan di dalam hati mereka. Kembali, Yefu berkata langsung, kita harus segera kembali ke kota Xiao Yao. Kota Xiao Yao bukan hanya markas warga negara Yei, tetapi juga kota terluas dan makmur di seluruh reruntuhan suci Xiao Yao. Beritahu bibi tentang hal itu, dua niang, mereka, Yefu melihat keringat di dahinya dan berkata, kaisar ke-8 dan ke-5 akan melakukannya. Apakah orang-orang ini ingin mati? Selama bertahun-tahun, warga negara Yei telah menduduki posisi terdepan di reruntuhan suci Xiao Yao, meskipun tidak sekuat di masa lalu. Faktanya, jika tiga kaisar ada di sana, klan Yei lebih merupakan Fei Huang Senzong dan tidak takut sama sekali. Tapi sekarang, ketiga kaisar itu tidak ada dalam keluarga Yei, leng-leng-leng memandang Yefu dan Yei dan berkata, apakah ketiga paman itu benar-benar pergi? Tidak, Yei berkata dengan getir, ayahku tidak mempercayainya sepanjang waktu. Bibi kecilku menjadi kaisar ilahi pada awalnya. Kami berpikir bahwa ayah, paman, dan pamanku akan baik-baik saja, tetapi kami belum mempercayai semuanya. Waktu, dan kami tidak dapat menghubungi paman kecilku. Mendengar ini, Muyun tampak dengan sedikit ketidakberdayaan. Ayo pergi, leng-leng-leng berkata lagi. Karena saya mengetahui berita ini, saya harus menyampaikannya kembali. Saya juga perlu memberitahu Istana Dewa Es dan bersiap-siap. Istana Es terletak di surga keempat. Surga keempat, Kaisar Surga adalah Kaisar Yutian. Pada hari keempat, ada titans. Namun, Istana Dewa Es dan para titan berselisih dengan Kaisar keempat. Di sisi lain, Istana Es tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan sekte Dewa Surgawi yang diciptakan oleh Kaisar Langit keempat. Oleh karena itu, Istana Es dan Klan Ye bersatu. Kebangsaan Ye berada di reruntuhan suci Xiaoyau. Lagi pula, ia punya banyak informasi orang dalam. Dengan Klan Ye sebagai sekutunya, Istana Es relatif santai di surga keempat selama bertahun-tahun. Saat ini, keluarga Ye mungkin dalam bahaya, dan Istana Dewa Es secara alami tidak bisa berdiam diri. Pada saat ini, nafas Zhong Ye I N G S H U O di tanah berangsur-angsur runtuh, dan nafas kehidupan menghilang tanpa jejak. Saat ini, mereka ingin pergi. Oke, oke, Kuih L S dan Klan kamu bersama-sama membunuh murid-murid Fei Huang Senzong. Masalah ini telah tersebar. Saya pikir Fei Huang Senzong harus bertengkar hebat. Suara tawa terdengar saat ini. Saat suara itu terdengar, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sekitarnya. Yang pertama, seorang pria dan seorang wanita, tersenyum dan menatap muyun. Wanita tersebut memiliki rambut yang indah, bergerak mengikuti angin dan mengenakan satu set pakaian pria yang anggun dan santai, namun sulit untuk menyembunyikan sosoknya yang patut ditiru. Pria itu berambut pendek dan terlihat cerdas serta cakap. Jun Ruolan, Nangong Jun, melihat mereka, mereka terlihat kedinginan saat ini. Bertemu lagi, dingin. Jun Ruolan berkata sambil tersenyum, kamu bilang apa yang kamu cari. Ini adalah reruntuhan suci siau-yau. Kebangsaan Tuoba dan kebangsaan Jun berdekatan satu sama lain. Kami juga relatif akrab dengan kebangsaan Tuoba. Jika kita ingin menemukanmu, ada banyak berita. Leng Ling Ling mendengar ini dan berkata dengan dingin, aku kecanduan mengejar dan membunuh, bukan. Sungguh, aku mudah menindas istana dewa es. Apa yang membuatmu bersemangat? Nangong Jun berkata dengan lemah saat ini. Ini adalah reruntuhan suci siau-yau. Bukan kuil esmu, atau surga keempat. Kamu sombong dan juga tempat untuk mencetak gol. Dunia Changlan, 9 Alam Surga Wilayah dasar setiap kekuatan besar kelas 1 berbeda-beda, dan tentu saja pengaruhnya di setiap wilayah juga berbeda. Bahkan jika ada susunan transmisi di setiap surga. Namun, tidaklah begitu biasa jika Anda dapat berpindah-pindah antar lingkaran langit utama. Kecuali Anda mencapai tingkat surga yang mencair, Anda dapat langsung melintasi tembok batas antara alam surgawi utama dengan mengandalkan tubuh fisik Anda yang kuat. Namun, meski begitu, ada risiko besar bagi Rong Tianjing untuk melintasi semua batas langit. Jika tidak ada risiko, yang ada hanya mereka yang telah menyandang gelar, dewa, dan, kaisar. Jun Ruolan, Nangong Jun dan Leng Ling Ling adalah teman kakak dan adikku. Jika kamu main-main, Ye Fu, pada saat ini, kamu Fu disela oleh Nangong Jun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Nangong Jun tersenyum dan berkata, apa yang kamu bicarakan sekarang karena kamu dikejar oleh orang-orang dari Fei Huang Senzong dan klan jiwa. Kamu tidak memiliki tangga di surga dan tidak ada pintu di tanah. Percaya atau tidak, apa menurutmu klan kamu masih klan Ye yang sama? Begitu kata-kata ini keluar, kamu Fu dan kamu Yi sama-sama terlihat kedinginan. Membunuh. Tanpa sepatah kata pun, kamu Yi langsung membunuh. Leng Ling Ling juga langsung membunuh Jun Ruolan saat ini. Kalian berempat, yang berada di surga, sedang bertarung saat ini. Muyun dan Ye Yi bersandar bersama lagi. Sekitar delapan orang berkumpul saat ini. Ini adegan ini lagi. Ye Yi tidak bisa menahan diri untuk berkata. Muyun juga terlihat aneh saat ini. Dari awal pertemuan dengan Leng Ling hingga saat ini, lawan yang mereka temui tidaklah normal. Tidak bisakah Anda datang ke beberapa hua Tian Jing tiga kali lipat dan dua kali lipat dan membiarkan diri Anda mengalahkannya. Sekarang, semua yang kita temui dipimpin oleh Tian Jiao dari Tong Tian Jing. Sekarang, meskipun saya memiliki alam surga lima tingkat, saya tidak memiliki peluang untuk menang di hadapan alam Tong Tian. Delapan orang menatap Ye Yi dan Muyun. Empat transformasi dan delapan aspek surga dan lingkungan. Empat transformasi dan tujuh tingkat langit dan bumi. Ye Yi berkata, kamu menangani empat tujuh beban, dan saya menangani empat delapan beban. Bisakah kamu? Muyun berseru. Bisakah kamu? Ye Yi bertanya sebagai balasan. Tadi, jangan sebutkan boleh atau tidak. Jika tidak oke, tidak apa-apa. Pada saat ini, Ye Yi melangkah keluar dan melakukan pembunuhan. Boom. Dalam sekejap, perang kembali terjadi. Ayo, ayo, ayo. Muyun berteriak di dalam hatinya saat ini. Jika Anda menelan delapan alam surgawi, tidak masalah memberi diri Anda waktu beberapa bulan untuk mencapai enam tingkat. Bajingan ini. Bunuh mereka semua. Tong, memegang sisa pedang. Pada saat ini, pedang itu melayang ke langit. Tubuh pedang ditempa lima kali dan meledak seketika. Muyun terkejut dan memotongnya dengan pedang. Tidak ada pertempuran sebenarnya bagi Muyun dalam empat cara mengubur gunung dan sungai. Mengubur matahari dan bulan. Mengubur langit dan bumi. Dan mengubur ribuan batas. Mulailah secara langsung dan kubur gunung dan sungai. Di hadapan tujuh pemuda Muyun yang berat, wajahnya berubah dan dia mengayunkan tinjunya untuk melawan dalam sekejap. Boom! Sword Ki dan kekuatan tinju meledak. Dalam sekejap, lengan pemuda itu langsung terpotong oleh pedang panjang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun langsung mengambil pedang itu dan membunuhnya. Dengan embusan, nafas leher pemuda itu langsung ditembus oleh pedang panjang Muyun. Kuatian Kizong dibunuh oleh Muyun Kuatian Wuzong. Saat ini, awalnya, mereka tidak memperhatikan Muyun, tapi siapa yang mengira orang ini bisa langsung membunuh teman-temannya dengan lima penempaan tubuh pedangnya. Tiga orang lainnya, tampak dingin dan serius saat ini, mengelilingi Muyun di tengah. Sekarang, mata Muyun masih berkabut, tapi jauh lebih baik daripada kabut tebal aslinya. Setidaknya dia bisa menilai dari pengelilingi kelihatannya bahwa ada tiga sosok yang berdiri di sampingnya. Dan Muyun juga mengerti, mungkin frekuensi berlatih tai chi terlalu tinggi, sehingga akan membuahkan hasil seperti itu. Saat ini, ketiga orang itu terbunuh dalam sekejap. Terkejut, stempel kaisar Donghua langsung dikeluarkan pada saat ini untuk menakuti ketiganya. Pada saat yang sama, oven di langit dan bumi juga sedang melaju kencang saat ini. di tangan Muyun. Kedua perangkat pembatas itu semakin mudah dikendalikan oleh Muyun. Pada saat ini, kekuatan ketiga orang itu ditekan dalam sekejap. Ditambah dengan gangguan naga magma di oven langit dan bumi, Muyun Dun mundur dari pengepungan dan membunuh salah satu dari mereka. Begitu penampilan pemuda itu berubah, dia membuka mulut dan muntah. Kabut hitam menyebar dan menyapu di depan Muyun. Saat tubuh de Muyun terlempar ke dalam kabut hitam, ia hanya merasakan daging dan darahnya terkorosi. Gerhana matahari dan kuasai langit. Bawen. Dalam sekejap, permukaan tubuh Muyun memadatkan serangkaian polaba. Perasaan kondensasi butiran dan korosi berkurang pada saat ini. Muyun memegang pedang panjang itu dengan erat. Perasaan lima penempaan tubuh pedang telah sangat meningkatkan pemahaman Muyun tentang sisa pedang dan formula pembunuhan virtual dan penguburan pedang ilahi. Apalagi sekarang sudah mencapai lima level. Menghadapi Kizong, Muyun tidak memiliki banyak tekanan. Yang dia waspadai adalah para master ini bisa menjadi master. Bisakah mereka menjadi orang yang sederhana? Setiap orang mempunyai sarana dan kemampuannya masing-masing. Pemusnahan kosong dan penguburan matahari dan bulan. Sepatah kata jatuh dan matahari serta bulan tampak mengembun di sisi kiri dan kanan pedang panjang Muyun. Menghadapi pemuda Muyun, matanya berkedip saat ini. Tapi saat berikutnya, pedang panjang itu menembus tenggorokannya. Langit dan bumi runtuh, mendominasi musim gugur. Pada saat ini, dua master yang tersisa juga tercengang saat melihat kemunculan Muyun. Muyun tidak tinggal. Saat pedang panjang itu keluar, pedang itu meraung. Saat ini, dua set gaya pedang mengeluarkan nafas yang sangat kuat. Kosongkan, hancurkan gunung dan sungai yang terkubur. Kosongkan, hancurkan matahari dan bulan Tibet. Saat pedang terhunus, gunung dan sungai seakan runtuh. Saat pedang terbunuh, matahari dan bulan seakan mengikuti. Ketika dua pemuda Kizong lainnya di Watianjing jatuh, Muyun juga merasa lega saat ini. Tidak sulit untuk membunuhnya dengan kekuatan lima kali lipatnya saat ini dan keterlibatan tujuh kali lipat, oven langit dan bumi serta penindasan segel Kaisar Tiongkok Timur. Tanpa restu dari segel Kaisar Donghua dan oven langit dan bumi, itu akan menjadi banyak masalah. Yei, biarkan aku membantumu. Muyun sekarang memegang pedang dan membunuhnya dalam sekejap. Yei memandang Muyun dan tertegun. Keempatnya, mati. Kata Muyun langsung. Yei memandang Muyun dan terlihat aneh. Orang ini sangat aneh. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar dan melakukan pembunuhan. Dua orang berhadapan dengan empat orang, namun penampilan mereka tetap sama. Apakah kamu masih bisa menggunakan matamu? Gerakan itu sangat sengit. Yei langsung menuju jalan raya. Itu tidak akan berhasil. Muyun berkata langsung, Orang-orang, kamu bunuh, aku tekan. Empat orang berubah menjadi delapan. Jika aku menekan mereka dengan dua poin, kamu seharusnya bisa membunuh. Oke, keduanya telah bekerja sama berkali-kali, dan ini berguna. Saat ini, keduanya melangkah keluar, membunuh. Raungan terdengar saat ini, seluruh tubuh Muyun naik turun, dan kekuatannya dilepaskan di tubuhnya. Menterai Kaisar Tiongkok Timur muncul begitu saja dan melompat ke atas kepala semua orang. Ini melepaskan pencegah yang kuat di antara rotasi. Keempat sosok itu berjumlah delapan di langit. Saat ini, penampilan mereka sedikit berbeda. Mereka merasakan perubahan halus pada kekuatan batas internal. Perubahan halus ini cukup untuk mengurangi kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, sebelum keempatnya terbunuh, Yeyi datang langsung dengan pedang dan bertarung seperti seorang pejuang yang berbaris dengan gagah berani. Boom! Raungan terdengar, dan keempatnya tampak sangat berubah saat ini. Muyun menggunakan segel Kaisar Tiongkok Timur, yang menekan kekuatannya sampai batas tertentu. Saat ini, ketika Yeyi terbunuh, keempatnya gagal memenangkan Yeyi. Muyun tidak menganggur saat ini. Dengan satu pikiran untuk mengendalikan segel Kaisar Donghua, oven di langit dan bumi juga meletuskan naga panas setinggi seribu kaki pada saat ini. Mengaum dalam sekejap dan menewaskan empat orang. Dua lawan empat. Tapi Muyun dan Yeyi sangat agresif dan tidak bermaksud membela sama sekali. Empat ahli bela diri yang mengubah surga menjadi delapan, kini memiliki kata-kata penderitaan di hati mereka. Kekuatan serangan Yeyi penuh. Meskipun Muyun memiliki lima level, kekuatan dari superposisi dan ledakan Master Tao tidak terlihat seperti level lima sama sekali. Yeyi adalah putra inti dari keluarga Ye dan putra Tianjiao. Itu hanya kuat, tapi bagaimana Muyun bisa begitu kuat? 10.000 yuan kepalan. Pada saat ini, Muyun dan Yeyi telah bekerja sama dengan baik, tetapi tiba-tiba, Muyun adalah naga panas di depannya, berbalik dan meninju langsung kedua petarung berat huatian delapan yang berurusan dengan Yeyi. Momentum luar biasa meletus pada saat ini. Tinju 10.000 yuan memadatkan kekuatan semua sumber dalam gambaran surga yang membunuh. Kekuatan tinju ini pecah dan langsung membunuh huatian kizong. Tidak masalah. Kekuatan satu tinju bahkan lebih baik daripada lima penampaan pedang. Tahukah Anda, kekuatan segala sumber mencakup kekuatan dunia? Kekuatan-kekuatan ini tidak ada. Kekuatan mereka sangat kuat, tapi Muyun tidak bisa mengerahkannya tanpa batas. Setiap kali kami memobilisasi kekuatan wanyuan, itu adalah ujian yang kuat bagi Zutiantu dan beban bagi Muyun sendiri. Pada saat ini, angin tinju menderu dan kekuatan tinju pecah. Di antara suara gemuruh dan retakan, tubuh kedua orang itu tiba-tiba bergetar. Saat ini, Kamuyi menghunus pedang panjang. Suara kepulan dan kepulan terdengar. Pedang itu, seperti meteor di langit, segera menyilang di leher mereka, kepala mereka tertunduk, dan nafas mereka tersengal-sengal. Dalam sekejap, Muyun dan Kamuyi bergabung bersama. 8. Hanya tersisa 2. Saat ini, 28 prajurit berat yang mengubah surga benar-benar ketakutan dan mulai mundur. Saudara Jun, salah satu dari mereka, tampak pucat, berkata, mundur. Jika kita tidak mundur, mereka berdua akan mati. Pada saat ini, Nangong Jun memukul balik Yefu dan melihat ke belakang. Berengsek. Sebuah kutukan terdengar. 8 huatian 7 kali 8 kali. 1 huatian 5 kali dan 1 huatian 7 kali dibunuh oleh seseorang. Dua sisanya sedang berjalan sekarang. Dia dan Jun Ruolan sama-sama berada di alam ganda surga. Di hadapan Yefu dan Lengling, kamu tidak akan kalah. Saya ingin mengandalkan 8 orang untuk membunuh Muyun dan Kamuyi. 10 dari mereka mengepung mereka dan mereka akan mati. Tapi sekarang, aku terbunuh. Sekelompok bajingan. Saat ini, Nangong Jun berteriak dengan marah. Muyun dan Yeyi tidak mau melepaskan dua yang terakhir saat ini. Jika Anda membiarkan mereka melarikan diri dan mengungkap jejak beberapa orang, orang-orang Fei Huang Senzong dan klan jiwa, bahkan jika mereka terjerat oleh klan Tuoba, akan mengejar mereka lagi dengan cara apapun. Membunuh. Pada saat ini, oven langit dan bumi meletus, dan naga panas itu meraung dan membunuh salah satu dari mereka dalam sekejap. Pada saat ini, Yeyi bekerja sama dengannya dan langsung menghunus pedang panjangnya. Pedang Ki meledak dari jarak 100 kaki. Dong, raungan pelan terdengar, dan seorang pria lain terjatuh. Saat ini, hanya ada satu orang yang tersisa, wajahnya sangat pucat, dan dia tidak berani menunggu perintah Nangong Jun dan Jun Ruolan di sini. Jadi dia melarikan diri. Ini berjalan sangat cepat. Yeyi dan Muyun keduanya berhenti saat itu. Dua orang membunuh tujuh orang berturut-turut, yang menghabiskan banyak uang. Jika Anda benar-benar ingin mengejar ketinggalan, Anda harus berlari ribuan mil untuk mengejar ketinggalan. Hanya tersisa dua orang. Yeyi kehabisan nafas dan berkata, aku dikejar dan dibunuh sepanjang waktu. Kali ini tidak senyaman ini. Antara hidup dan mati, promosi adalah yang terbesar. Muyun berkata langsung, perasaan ini tidak ada artinya setelah banyak pengalaman. Kamu benar. Yeyi memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku harus belajar darimu di masa depan. Antara hidup dan mati, merangsang potensi, dan kemudian aku bisa menjadi lebih kuat dan lebih jauh. Angsa, Yeyi langsung mengeluarkan pil. Semburan darah lagi. Tidak perlu, kata Muyun langsung. Untuk dua kali pertama, terasa nyeri setiap kali saya menyentuh punggung. Senang rasanya menelan pil peledak semacam ini, tetapi kemudian seluruh orang menjadi layu. Jangan meledak darah kali ini. Yeyi berkata langsung, ini adalah pil darah pelembab kelas tujuh, yang dapat membantumu pulih. Muyun mendengar ini, mengambil pil dan menelannya. Saat ini, melihat ke depan, Muyun tampak sedikit acuh-ta'acuh. Setelah dikejar begitu lama, kali ini yang besar berikutnya, besar, mendengar ini, Yeyi memandang Muyun dan berkata, matamu berfungsi dengan baik. Bukan ini, Muyun berkata langsung, itu adalah sebuah arai. Muyun memandang Yeyi dan berkata, bantulah Leng Ling Ling. Bagaimanapun juga, Jun Ruolan adalah kembaran surga. Leng Ling Ling tidak bisa bertahan lama. Hingga saat ini, Nangong Jun dan Jun Ruolan belum mundur, karena mereka tahu bahwa meskipun delapan orang tewas, Muyun dan Yeyi tidak dapat membalikkan gelombang apapun selanjutnya. Selama Leng Ling Ling dan Yefu tidak bisa saling mendukung, mereka akan tetap menang. Terima kasih telah menonton!